Di eksepsinya Anang Ahmad Latif ini mengakui bahwa sebenarnya kerugian negara ini mencapai 8 triliun 200 miliar rupiah yang mana angkanya disini tentu saja lebih tinggi daripada dakwaan sehingga dakwaan dari CPU tersebut dinilai tidaklah cermat. Kemudian juga ada tadi eksepsi yang diajukan oleh Johnny G. Plate selaku mantan Menkom Info.